Apa kabar? Nah, jadi siang ini saya ada di daerah Medan Baru Tepatnya di Jalan Sungai Wampu Atau yang lebih dikenal sekarang dengan Jalan Wahid Asim Karena disini ada satu usaha kuliner yang beberapa waktu lalu baru saja Grand Opening Namanya Basamo Nah, kalau dilihat dari judulnya Pasti kalian tahu kalau ini adalah menu masakan padang Nah, nanti seperti apa liputannya? Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Di sini kita fasilitasnya ada ruang VIP Buat mungkin orang kantoran mau meeting atau mau acara keluarga besar bisa di ruang VIP kita lebih nyaman gitu dan ruangan kita tuh luas Mbak, ngomong-ngomong, ini rumah makan ini udah buka berapa lama, Mbak? Kita baru buka minggu lalu ya, tanggal 13 Maret Restoran Besamo di Jalan Wahid Asim, tanggal 39 Maret Dan ini baru satu-satu di cabang? Kita baru pertama di Medan di sini Sebenarnya kita punya restoran di Tebing Tapi untuk restoran besar-resoran Besamo ini di Medan Nah, mungkin kan ini baru buka Mbak? Bicara baru buka Mungkin ada mungkin yang apa? Semacam kayak promo gitu? Oh, saat opening ini kita masih ada promo free juice Untuk pembelian nasi bungkus Mau dine in, take away juga online Nanti puasa kita ada promo baru lagi Kita info di media sosial kita Oh, jadi kalau orang mau tau media sosialnya nanti kita taruh di sini ya Oh iya, boleh Nah, jadi kalau kalian mau kepoin Nah, nanti ada IG-nya di sini Kalian boleh lihat menu-menu apa di situ Terus suasana ruangannya bagaimana Jadi kalian bolehlah datang ke sini Mau besamo siapa terserah lah Mau besamo bestie, teman-teman, atau Ini bukber di sini ya Iya, bener Nah, terus di sini kamar mandinya banyak Nah, toiletnya banyak Bukan cuma satu, jadi nggak perlu ngantri Dan yang menariknya lagi di sini Kalau kalian nanti berbuka kuasa di sini Jangan takut, di sini juga ada musholanya Belumnya udah pernah mengetes? Belum, makanya mau ngetes ini Tadi lewat, baru buka ya? Tidak, mudah nanti jatuh di lidah jadi langan bu ya Iya, oke Nah, sekarang saya udah bersama Mas Surya Dharma Tapi Surya Dharma ini gue akan penyiar TPR dulu ya Mas, saya mau tanya Ini menu di situ itu menu-menunya apa-apa aja, Mas? Oke, menu yang di sini sekarang ini masih ada Kari kambing, kepala ikan kakak, rendang daging Banyak lah pokoknya ya Nah, kalau kita ngomong-ngomong banyak itu Ada berapa macam menu, Mas? Sekitar angkar 20-an, itulah menu kita, Pak Nah, itu semuanya masak sendiri? Masak sendiri, Pak Ini masak di sini? Masak di belakang kita, Pak Masak di belakang Nah, terus yang paling ini, Mas? Yang paling direkomendasikan untuk dicoba itu apa, Mas? Biasanya sih, kalau kakak kambingnya Kepala ikan kakaknya Kepala ikan kakaknya ya Nah, tapi berhubung saya nggak mau kakak kambing Jadi saya mau nyobain apa? Apa sekali lagi? Ada yang apa namanya, Mas? Ini tunjang, Pak Oh, tunjang Oh, nanti saya mau coba tunjang aja deh, Mas ya Boleh, Pak Oke deh Nah, jadi hari ini saya mau nyobain Seperti apa sih rasanya makan di restoran Basamo Yang beberapa waktu lalu baru buka ya Jadi di sini sebetulnya banyak macam-macam menu Ada rendang, ada kepala ikan, ada ayam Macam-macam lah Tapi yang mau saya review kali ini Yang belum pernah saya cobain Nah, ini ada gulai tunjang Terus ada gulai bambatnya juga nih Nah, ada dua bungkus Nanti kita cobain ya Seperti apa rasanya ya Dan satu lagi Jadi selama Suasana opening ini Nah, jadi setiap kita makan ini Kita dikasih free komprimen ini ya Ini kebetulan saya mintanya jus timun Tapi sebetulnya ada macam-macam jus di sini Tapi yang saya ingin timun nih Kemudian ada satu lagi nih Katanya yang paling recommended di sini Selain tunjang sama babat ini Yang recommended di sini nih Ini sambal hati Waduh, jadi bisa dilihat di sini Sayuran, ada singkong biasa Kemudian ada timun Tapi selain ini juga tadi Kita lihat ada toco Ada nangka juga Nih, ini ada nangka aja juga nih Nih, ini tunjang nih nih Nah, sekarang kita coba dulu nih Kenapa saya suka selalu dibungkus Kenapa begitu dibungkus di nasi ini Nah, jadi berasa banget apa namanya Aroma daun pisangnya itu Menambah selera ya Coba nih gue tunjang ini Ini syafet tadi yang paling rekomendasi Ini juga di sini Tambah lati Kita cobain Jadi dia ada kentangnya Ada rempelok Ketiampelahnya Kemudian ada petainya juga nih Kita coba Emang agak sedikit terlalu pedas ya Tapi kalau makanan padang itu gak pedas Bukan makan padang juga namanya ya Sebetulnya Tadi saya minta disatuin Cuma dipisah mas-mas ya Kita coba dulu babatnya Babatnya itu lembut Nah, jadi overall semuanya asli mantap Sambal hatinya enak Babatnya lembut Tunjangnya juga empuk Nah, jadi buat kalian yang penasaran Pengen nyobain yang namanya Rumah Makan Basamo ini Dia alamatnya ada di Jalan Cahai Haji Wahid Asim Nomor 39 Medan Kalau dulu namanya Jalan Sungai Wampu Tidak jauh dari Hotel Harper Nah, mudah-mudahan informasi ini Bisa berguna dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi rekomendasi Buat kalian dalam berburu kuliner di Kota Medan Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi Sampai jumpa di liputan kuliner